Rammstein Bernyanyi terutama dalam bahasa Jerman pasti akan membatasi kemungkinan kesuksesan sebuah band di luar negeri, kecuali untuk band bernama Rammstein. Mereka merupakan fenomena di seluruh dunia yang dikenal karena menulis hit yang menentukan genre di lagu Duhas dan Feuerwehr Frey. Album seperti Sehensuh, Muter dan Reise adalah klasik industri modern yang hanya diberikan untuk kehidupan lebih lanjut di atas panggung, di mana tidak ada band yang dapat bersaing dengan mereka. Venom Sangat sedikit band metal yang dapat mengklaim sebagai berpengaruh seperti kekuatan trio Venom. Mengambil gemuruh dan kecepatan motorhead dan membelok ke sesuatu yang lebih jahat, tema setan band dan citra liar adalah kebiadaban tanpa hambatan. Mereka menimbulkan apa yang menjadi gelombang pertama black metal. Dampak Venom membantu mengantarkan logam ekstrim dan sikap membuktikan dapat menggantikan kemampuan teknis. Queen Sihe Queen Sihe membangun sejumlah besar bas dengan IP berjudul Queen of the Ray, dan memasukkannya ke dalam kontrak rekaman di mana mereka menancapkan bendera mereka di tanah logam progresif dengan debut panjang penuh mereka yaitu The Warning. Menampilkan lead gitar Chris DeGarmo dan Michael Wilton, garis bas dari Eddie Jackson yang rapi, drummer Scott Rockenfield dan vokalis Geoff Tate. Morbid Angel Deed telah mengalahkan Morbid Angel untuk kehormatan merilis album Deed Metal murni pertama, tapi Morbid Angel mengambil blueprint dan membangun homesheet. Album Altar of Madness datang pada tahun 1989, yang mengawinkan riff yang menggelegar dari Trey Azagthod dengan sambutan ganda dari Pete Sandoval, band juga ini telah mengalami banyak perubahan formasi dan tiga vokali. Napam Dit Dibentuk sebagai pakaian punk hardcore pada tahun 1981, Napam Dit pindah ke wilayah yang lebih berat selama beberapa tahun berikutnya dan membentuk genre greencore. Drum revolusioner Mick Harris menggabungkan ketukan ledakan untuk mendorong lagu-lagu band yang terkenal pendek dan cepat secara tidak sah. Napam Dit menggabungkan aspek Deed Metal ke dalam suara mereka ketika vokalis Barney Greenway bergabung dengan band tersebut. Selama kemunculan adegan Trash Bay Area di California, Exodus dengan suara bulat dianggap sebagai band papan atas oleh penggemar dan band-band seangkatan mereka. Gary Holt bisa dibilang adalah gitaris Trash murni terbaik di bis, yang menyumbangkan solo yang menantang di ayunan tangan kanan yang selalu berubah yang membuat Exodus lebih rumit daripada kebanyakan band. Suffocation Ketika Suffocation merilis debut F.E.G. of The Forgotten, mereka menguasai brutal dan teknis Deed Metal. Sementara tindakan lain di seluruh dunia mencoba untuk menempatkan cap tanda tangan mereka pada genre yang masih muda. Pengaturan yang sangat rumit dan terus-menerus berubah adalah ciri khas band yang melampaui usia mereka dengan suara serak Frank Mullen menjadi teknik standar. Suffocation unggul di atas panggung di mana tidak ada band yang bisa menandingi beratnya dan kebrutalan nakal mereka. Moutley Crew Meskipun reputasi mereka jelek akibat perusahaan yang tidak disengaja dan penyalahgunaan zat secara rutin, mereka mencakar tutup peti mati dan menolak untuk turun. Feel Good adalah salah satu rekor penjualan terbaik dekade ini, karena Nikki Sixx diberikan kesempatan kedua untuk hidup setelah dinyatakan meninggal. Karkas Karkas adalah salah satu kunci utama logam ekstrim, memunculkan gen regore green dengan rilisan mereka, mereka membuat evolusi terus bergerak maju. Gitaris Michael Amod bergabung dengan band, dan membantu menulis Necrotichism Descanting The Insalubrius yang legendaris. Rekaman comeback mereka berjudul Surgical Steel melihat elemen metal tradisional masuk ke dalam suara mereka. Mastodon Mastodon adalah band yang tidak dapat diklasifikasikan di bawah lautan subgenre metal yang tak ada habisnya. Rekaman awal mereka berakar dalam hardcore, tetapi mereka melepaskan diri dari batasan ini dimulai dengan lagu Leviden dan lagu Epic Hearts Alive. Sepenuhnya mereka mampu melakukan apa saja, Mastodon tampaknya melakukan segalanya di album Blood Mountain. Dengan dinamo drummer Brandyler, dia mampu bertengkar di bagian band yang paling membingungkan dengan indera ayunannya yang dominan. Dio Ronnie James Dio mencetak hat-trick ketika dia meluncurkan band Dio setelah menikmati kesuksesan besar-besaran di Rainbow dan Black Sabbath. Masuk dengan genre Holy Diver yang menentukan genre, Ronnie melanjutkan pukulan panasnya hingga pertengahan tahun 80-an. Gitaris Vivian Campbell akan tetap bertahan untuk dua album klasik lagi. Terlepas dari band pendukungnya, Ronnie terus menyampaikan kata-kata bijak dari tingkah lakunya yang aneh dan lirik yang misterius. Antrax Di suatu tempat di tengah geografis yang relatif adalah Antrax New York, yang sibuk menempatkan cap mereka sendiri pada genre selama masa pertumbuhan. Dengan sedikit crossover dan latar belakang hardcore yang lebih kuat, Antrax menonjol sebagai aksi truss yang menggabungkan vokal dan melodi yang lebih bersih di samping riff staccato yang berat dari akseman Scott Ian. Melewati banyak perubahan vokalis, anggota Big Four telah menemukan kesuksesan paling besar di kedua era Joy Belladonna. Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne telah menikmati karir solo paling sukses dari musisi metal manapun. Setelah dikeluarkan dari Black Sabbath, Prince of Darkness memilih Randy Rhoads yang sekarang menjadi ikon sebagai pemain gitar dan metalnya tidak pernah sama lagi sejak itu. Dengan bakat untuk menemukan gitaris kelas dunia, enam rekaman solo pertama adalah lagu klasik sepanjang masa yang tak terbantahkan. Metal juga tentang citra dan pengetahuan, dan tidak ada musisi yang lebih mendalami legenda heavy metal selain Ozzy Osbourne. Opet Jauh sebelum vokal yang keras dan bersih menjadi bahan pokok dalam heavy metal, Opet dari Swedia memanfaatkan serangan dual thread untuk menonjolkan suasana terang dan gelap dari merek unik mereka dari deep metal progresif. Pemimpin Michael Akerfeldet telah menjadi kekuatan pendorong, dan dibulatkan oleh para musisi elit yang konsisten yang mampu menghasilkan momen deep metal yang sangat besar. Blackwater Park berdiri sebagai pencapaian puncak grup, tetapi benar-benar tidak ada rekor yang buruk. System of a Down System of a Down menemukan kesuksesan besar di tempat-tempat yang tidak terduga. Gaya hyper eccentric band ini terkadang terlihat kasar, membingungkan, dan benar-benar aneh tetapi juga sangat menarik. Setelah merilis debut dinamis mereka berjudul SOAD, mereka sendiri keluar dari meriam pada lintasan ke atas besar-besaran dengan hits toxicity. Sepanjang rekaman mereka lirik bermuatan politik bergantian dengan baris yang hampir tidak masuk akal dan menciptakan tong bubuk musik. Deed Chuck Skuldiner dianggap sebagai inovator deep metal yang paling penting. Evil Chuck berhati-hati untuk tidak menelusuri kembali langkahnya dan menjaga rodanya dalam keadaan konstan bergerak maju. Mendorong genre kerana sonic baru dengan setiap rilis berikutnya, ia membantu membawa permainan gitar teknis dan penulisan lagu serta progresifitas ambisius yang ditemukan di era kematian selanjutnya. Kemudian dengan setiap album menjadi sorotan, diskografi Deed adalah gambaran sempurna dari evolusi deep metal. Terima kasih telah menonton!